Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III memberi ucapan selamat sekaligus membahas modernisasi militer saat melakukan panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap Sekretaris Pers Pentakon Majen Pay Trader melalui keterangan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Kamis 25 April 2024. Menteri Austin kembali mengucapkan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada Prabowo atas kemenangannya baru-baru ini dalam pemilihan Presiden Indonesia. Dalam sambungan telepon, Menteri Austin berterima kasih kepada Prabowo atas bantuan kemanusiaan Indonesia yang baru-baru ini diterjunkan di Gaza. Ia juga menekankan peran penting Indonesia sebagai pemimpin terkait isu-isu global. Tak sampai di situ, Menteri Austin mengungkap pentingnya nilai-nilai bersama antara Amerika Serikat dan Indonesia sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia. Kedua Menteri Pertahanan ini sepakat menegaskan kembali pentingnya menjaga aturan, serta norma internasional dalam menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Adapun Joe Biden sebelumnya juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo. Dalam sebuah surat tertanggal 12 Maret 2024, saat calon Presiden RI itu mengungguli perolehan suara pemilihan Presiden 2024. Dalam surat tersebut, Joe Biden juga mengecapkan selamat atas pemilu 2024 yang berhasil terselenggara dengan baik. Terima kasih telah menonton!